Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas perihal beberapa bunga yang ada di bumi ini Dimana bunga-bunga tersebut memiliki khasiat goib Sebagai penyedot resepi alam semesta Lantas bunga apa saja itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai Agar segala informasi yang kami sajikan Tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda Terima kasih Taukah Anda bahwa alam semesta sebenarnya memegang peranan penting Dalam kehidupan manusia di bumi ini Alam semesta memiliki kekuatan dalam hal menyediakan kelangsungan hidup Kesejahteraan, bahkan sampai pada kekayaan dan juga kemakmuran Semua makhluk hidup terutama manusia Saripati dan kekuatan alam semesta tersebut Banyak diserap dan menyatu di dalam salah satu makhluk ciptaan Tuhan Dimana yang Anda kenal dengan nama pohon ataupun tanaman Pohon dengan jenis tertentu akan memusatkan saripati alam semesta Yang diserapnya dalam wujud bunga Yang bunga tersebut akan muncul pada waktu tertentu saja Berikut beberapa bunga yang diyakini sebagai penyedot reseki alam semesta Satu, bunga dari pohon elo atau pohon arah Pohon elo atau arah atau juga disebut sebagai loa Juga disebut dalam bahasa Sunda merupakan salah satu yang disakralkan Menurut kepercayaan dan agama tertentu Pohon ini acapkali dibuat sebagai bonsai yang bisa memiliki nilai jual yang cukup fantastis Pohon elo dalam kebudayaan Buddha seringkali disebut sebagai pohon bodhi Dan di bawah pohon inilah dahulu kalah Siddhartha Gautama duduk bersemedi hingga memperoleh pencerahan spiritual Dan jika kita lihat di dalam kebudayaan Hindu Pohon elo tersebut juga sebagai pohon dunia Yang dimana akar-akarnya menjadi sumber dari sungai suci Saraswati Pohon elo seringkali menjadi tempat untuk melakukan ritual tertentu Yaitu untuk mencari kekayaan dan jabatan Dan banyak orang yang memburu bunga atau kembang pohon elo Karena dipercaya memiliki kekuatan magis Yang bisa menyedot reseki dan keberuntungan dari segala penjuru Bunga pohon elo memiliki bentuk bulat dan besar Dan hanya orang-orang pilihan saja yang memiliki hati yang bersih Dan tulus saja yang bisa melihat dan memetiknya Namun konon ada seseorang petapa yang pernah bisa memetik bunga ini Setelah dirinya berpuasa pati geni selama 40 hari 40 malam Bunga pohon elo walaupun sudah anda petik Tidak akan bisa layu ataupun busuk Hal itu karena bunga elo memiliki energi alam semesta yang sangat besar Sehingga membuat bunga tersebut akan kekal dan abadi Selain memiliki kekuatan magis untuk mendatangkan kekayaan berlimpah Dan jabatan tinggi bunga pohon elo juga bisa menjadi portal untuk masuk ke dunia goib Sehingga apabila suatu waktu anda berhasil memetik bunga ini Sebaiknya anda membawanya dengan meletakkannya di dalam kain Sebab hal itu bertujuan agar anda tidak sesat ke alam goib Memiliki bunga pohon elo juga akan membuat anda lebih menyatu dengan alam semesta Dan seringkali hal ini akan membuat mata ketika anda menjadi terbuka Ketika mata ketika anda terbuka Maka anda akan bisa menerawang hal-hal yang akan terjadi Maupun yang sudah terjadi Jika anda memiliki bunga pohon elo Biasanya anda juga akan memiliki kemampuan alami Sebagai orang penyembuh Dan kemampuan ini dari energi alam yang tersalurkan Melalui bunga pohon elo ke dalam tubuh kita 2. Bunga Wijaya Kusuma Taukah anda bahwa bunga Wijaya Kusuma pada zaman dahulu Hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan kerajaan saja Sebab pada waktu itu bunga Wijaya Kusuma dianggap memiliki daya magis tertentu Yang bisa melanggengkan kepemimpinan dan kekuasaan dari seorang raja Dari kepercayaan yang sudah berlangsung sejak lama tersebut Banyak masyarakat hingga saat ini yang meyakini Bahwa bunga Wijaya Kusuma merupakan salah satu bunga Yang bisa menyedot reseki dan juga kekayaan Banyak juga yang meyakini Jika anda secara tidak sengaja melihat bunga Wijaya Kusuma mekar di malam hari Maka kehidupan anda akan bisa naik derajatnya Entah mendapat kenaikan posisi dalam pekerjaan Diangkat menjadi kepala desa Bahkan mungkin juga akan menikah dengan orang kaya raya Bunga pembawa keberuntungan ini selain bisa mendatangkan kekayaan Bunga Wijaya Kusuma juga bisa menetralkan energi-energi negatif yang ada di sekitar rumah anda Menanam bunga Wijaya Kusuma di depan rumah juga dipercaya akan dapat meredam ketidakarmonisan dalam rumah tangga Bunga Wijaya Kusuma memiliki aroma yang disukai oleh para entitas koib berenergi positif Dan hal ini bisa anda manfaatkan untuk memagari dan menghindarkan rumah dari gangguan energi negatif Bahkan kondon penguasa dari Laut Selatan juga sangat menyukai bunga yang satu ini Menurut cerita dari orang tua zaman dahulu Ada salah satu jenis bunga Wijaya Kusuma yang adalah jelmaan dari pusaka Batara Krishna Dimana bunga ini memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit Bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal sekalipun 3. Bunga Serai Tanaman yang sahabat kenal sebagai bumbu dalam olahan masakan dan minuman ini Ternyata memiliki energi supranatural yang dasyat yang terletak pada bunganya Konon bunga serai hanya akan muncul selama periode 10 tahun sekali Dan tidak semua serai bisa mengeluarkan bunganya yang langka ini Dan itulah sebabnya bunga serai juga banyak diburu oleh praktisi spiritual Jika Anda suatu saat nanti berjodoh dengan bunga serai Maka bunga tersebut bisa Anda manfaatkan untuk menyedot reseki dari berbagai sumber kekayaan Caranya adalah dengan menyimpan bunga serai tersebut di tempat yang sama Dengan tempat dimana Anda menyimpan uang di rumah ataupun di tempat usaha Anda Bunga serai sudah dari sananya memiliki kekuatan goi besar untuk mendatangkan energi positif Sehingga tanpa doa dan mantra sekalipun bunga ini akan tetap berfungsi mendatangkan berbagai hal yang baik Namun jika Anda ingin menambahnya dengan doa Maka Anda bisa membaca doa sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing Khusus untuk Anda yang beragama muslim bisa Anda bacakan bismillah sebanyak 33 kali Menyimpan beberapa halai bunga serai dalam jumlah kanjil di dalam dompet Juga dipercaya akan bisa meningkatkan aura kewibawaan dan karisma Anda Oleh sebab itulah bunga serai juga sering dipakai sebagai sarana untuk memperoleh jabatan 4. Bunga bambu Bunga bambu yang bisa mendatangkan reseki berasal dari semua jenis bambu Dan Anda harus tahu bahwa bambu yang memiliki bunga biasanya adalah bambu yang sudah berumur sangat tua Sehingga bisa dibayangkan betapa banyak energi alam semesta yang sudah diserapnya Batang bambu yang berbunga juga adalah indikasi bahwa di tempat tersebut memiliki banyak aktivitas goib Bahkan juga dipercaya ada tersimpan suatu mustika ataupun pusaga goib di sekitarnya Jika Anda ingin memakai bunga bambu ini sebagai media penyedot reseki Maka caranya adalah sama dengan yang sudah kita bahas pada bunga serai Yaitu simpan di kotak uang atau dompet Bisa dibarengi dengan doa ataupun tidak sama sekali Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh